Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk hidup berbahagia Oke guys pertemu lagi dengan saya di sesi Turtle Position Sensor Oke kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu bagaimana cara pengukuran dan setting TPS Kerusakan pada TPS akan mengakibatkan 1. idle tidak normal yang kedua terjadi hentakan mendadak pada RPM mesin yang ketiga tarikan berbetul yang keempat mesin tidak responsif atau kurang enak Oke kita masuk ke pengukuran TPS kita perlu mengetahui bahwa TPS kita ini berfungsi atau masih kondisi bagus atau tidak ya kita harus ukur dengan voltmeter disini yang kita ukur adalah nilai hambatannya nilai ohm nya ya oke perhatikan seperti itu oke bila dalam proses pengukuran terjadi lonjakan mendadak atau terhenti tiba-tiba itu menandakan bahwa TPS dalam keadaan tidak normal untuk perbaikannya bisa disemprot dengan kontak cleaner ya cuman jangan pakai yang karbon cleaner karena karbonnya akan habis namun bila kondisi sudah parah gak bisa di kontak cleaner terpaksa harus diganti baru kita akan mengukur ini ya oke kita masuk ke proses pengukuran voltase berubahan atau variable voltase dari TPS ya yang pertama tancapkan smartphone atau TPS nya ke soketnya on kan kunci kontak tanpa mesin hidup ya oke nampakan nilainya terbaca dalam 0,58 dalam posisi turtle tertutup ini akan saya setting menjadi 0,4 atau 0,42 ya gitu oke pengaturan dapat dilakukan pada baut pengatur pada turtle body putar perlahan sesuai kebutuhan kita sambil amati voltmeter ini yang akan kita setting pada posisi 0,42 volt oke ring standar dari voltase untuk TPS adalah 0,4 sampai 0,7 semakin besar nilai voltase maka TPS akan semakin tinggi pada masing-masing mobil mempunyai nilai atau karakter yang berbeda ada sedikit perbedaan itu tergantung dari kondisi dari mesin dan sensor-sensor yang ada namun yang terpenting adalah setting pada standar ring yang sudah ditentukan tadi oke oke guys untuk mobil saya saya setting di 0,4 sampai 0,42 karena saya rasa cukup bisa rpn stabil di 900 oke 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 Biarkan mesin hidup sampai beberapa saat Sampai temperatur tengah-tengah Semua sensor-sensor dan peralatan mobil Untuk bekerja dengan sesuai kunci masing-masing Oke bos sampai disini tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat buat kita semua Salam objek otomotif hasta manana Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya Terima kasih